Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini Dalam rangka menghadiri Kongres Aliansi Reformasi Agraria Dan saya ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Umum dan Sekjen yang baru Semoga ke depan Aliansi Gerakan Reformasi Agraria ini Mampu menjadi gerakan-gerakan yang progresif, revolusioner Untuk pemajuan gerakan kaum buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajaran kaum miski kota Serta untuk seluruh rakyat Indonesia Bahwa hari ini Kondisi saat ini Benar-benar Rakyat Indonesia itu Sudah tidak dianggap aset lagi oleh pemerintah hari ini Tapi sudah dianggap keset Oleh rejim pemuasa hari ini Karena yang terjadi di mana-mana Adalah Khusus untuk kaum-kaum tani Perampasan-perampasan tanah rakyat terjadi di mana-mana Kaum buruh banyak yang terpehaka Nelayan-nelayan kita tidak bisa melaut karena kehabisan solar Belum lagi mahasiswa-mahasiswa kita Banyak yang di drop out karena kehabisan biaya Jadi benar-benar Pemerintah rezim Jokowi ini Sudah tidak mampu lagi menjalankan Amanah konstitusi Di mana Amanah konstitusi itu Adalah Bagaimana pemerintah ini mampu Mesejahterakan Menjaga tumpah darah Tumpah darah seluruh rakyat Indonesia Namun Yang terjadi sebaliknya Memiskinkan rakyat Dan membunuh-bunuhi rakyat Baik itu secara fisik Maupun secara ekonomi Secara hukum dan secara politik Kasus rempang Itu adalah bukti Bahwa Rezim Jokowi ini Membuktikan dirinya Sebagai presiden Republik Indonesia yang ketujuh Yang anti terhadap konstitusi Tetapi pangkat yang seharusnya didapat adalah Satpam oligarki Saudara-saudara Jadi Jokowi ini adalah Satpam oligarki Dibantu oleh Para pembantu-pembantunya Menteri-menterinya Yang Sontoloyo itu Yang tidak tahu Bagaimana menjalankan fungsinya Sebagai menteri Malah ikut-ikutan Menjadi perampok Tanah-tanah rakyat Jadi mereka ini semua Ini kelompok-kelompok Sontoloyo Bajingan Tolol Satpam-satpam oligarki Yang harusnya hari ini Berhadapan-hadapan Dengan kita Saudara-saudara Kita tidak bisa lagi diam Kita tidak bisa lagi sabar Kita tidak bisa lagi hanya sekedar berdoa Sekedar kiasinan Sekedar talilon Tetapi saatnya kalian semua Raih Indonesia ini Bersatu Lawan itu Satpam-satpam oligarki Rambut kodolotan negara Kesatuan Republik Indonesia ini Apapun yang terjadi Melawan kita mati Diam juga mati Ujung-ujungnya semua mati Lebih bagus Kita bangkit melawan Daripada diam tertindas Menjadi bambu di negeri sendiri Kenapa yang kalian Mau takutkan lagi Tanah kalian sudah dirampas Tanah Laut Udara Itu adalah sumber Kehidupan kita Raih Indonesia Kalau akarnya sudah dicabut Kalian mau tinggal di mana Hidup di mana Sementara pendiri-pendiri Bangsa kita ini Merebut kemerdekaan kita ini Dengan memperjuangkan Darah, air mata, dan nyawa Untuk akar negara Kesatuan Republik Indonesia ini Lahir di muka bumi ini Namun sayang penerusnya hari ini Yang katanya pembela Wong Cilik Ternyata hanya bisa pembela Wong Lijing Teria-teria Soekarno Ya kan Keturunan Soekarno Secara biologis Oke kalian keturunan Soekarno Tetapi secara ideologis Itu nothing Omokosong Kalau kalian menjalankan Ajaran-ajaran Soekarno Tidak mungkin lahir Undang-undang Omnibus Law Undang-undang sialan Yang dibuat secara ugal-ugalan Brutal dan Ambradul Oleh partai yang berkuasa hari ini Yang selalu Membawa nama-nama Wong Cilik Ternyata mereka mendinas Wong Cilik itu Bahkan ikut serta Merampau Tanda-tanda Wong Cilik itu Secara terstruktur Sistematis dan masif Saudara-saudara Ini mereka ini Bajikan-bajikan Tolong jangan dikasih Ampun lagi Saudara-saudara Ya kan Kita saat ini teman-teman Agra harus mampu turun ke basis-basis Ke kantong-kantong petani Untuk bagaimana memberikan penyadaran Terhadap petani-petani kita Pentingnya membangun gerakan-gerakan politik Untuk merebut kembali kodolatan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang dicami dalam undang-undang dasar Pasal 1 ayat 2 Kodolatan adalah di tangan rakyat Saudara-saudara Pasal 33 itu jelas Ayat 1 Oper ekonomi itu disusun Berdasarkan atas dasar kekeluargaan Kekeluargaan itu ada komunikasi Antara eksekutif Legislatif Unikatif Dengan rakyat Bukan hanya kekeluargaan Antara penguasa Dengan pengusaha Saudara-saudara Ini yang Kekeluargaannya Asas kekeluargaan Yang kekeluargaan Peng-peng Peng-peng itu penguasa Dan pengusaha Sama-sama berapa Berkolaborasi Bekerjasama untuk Merampok tanah-tanah rakyat Kemarin mereka sudah turus Rempang itu sudah diutus Itu si bahlil itu Namanya bahlil Tindakannya bahlil Ya kan Itu diutus ke sana Katanya sudah selesai Tetapi masih banyak lagi Masih banyak ribuan Masyarakat-masyarakat Rempang itu Yang tanda jadi rampas Hari ini kita nonton di media Lagi-lagi Tukang gagal Begal parpol Sekarang mau begal Tanah-tanah rakyat Si Pak Moldoko itu Dan tanda langsung Bikin pernyataan Bahwa diminta kepada Rakyat-reput untuk Segera menyerahkan Tanah-tanahnya Ini kan kurang ajar Berensi Kalian itu pejabat Dipilih rakyat Digaji rakyat Harusnya bagaimana Melindungi rakyat Menjaga tumpah darah Indonesia Bukan malah ikut-ikutan Memegar rakyat Ini kalau kita saja hari ini Yang berkumpul disini Tidak menjagari itu Cicin wae Udahlah Balik WKI malah Udah gas bubar Tidak perlu ada konsolidasi-konsolidasi lagi Karena apapun yang kalian lakukan Konsolidasi Belajar politik Teori A Teori B Teori C Semua diimplementasikan itu di lapangan Kalian harus berani Berhadapan-hadapan dengan kaum-kaum kapitalis Kaum-kaum imperialis Dari lodo-lodo Iran Saudara-saudara Tidak ada lagi Tidak ada gunanya itu pengetahuan Tanpa keberanian Hilang semua Hanya tinggal teori-teori Hanya tulisan konten Atas Yang tidak bisa dilaksanakan Diimplementasikan Tanpa kalian memiliki keberanian Maka dari itu Petani Boroh Mahasiswa Pemuda Pelajar kaum miskin kota Bangkitkan keberanian kalian Lawan ini oleh Garki Sampai kita yang menang Maka dari itu Berdoa lah kepada Allah Berdoa lah kepada Allah Dalam setiap apapun Di rumah ibadah manapun Agar Allah Semuanya Wata'ala mencabut Rasa takut kalian Di dalam hati kalian Dan memedamkan keberanian Di hati kalian Agar kalian bisa Membasmi para Kaum kapitalis-kapitalis Imperialis ini Dalam rangka Mewujudkan Indonesia Yang berdeka Berdoa lah Adil dan makmur Saudara-saudara Amin Amin Itu cita-cita konstitusi kita Cita-cita kita ini bernegara Merdeka Berdoa lah Adil dan makmur Hari ini kita tidak berdoa lah Tidak merdeka Betul Karena kita dirampas Buru-buru kita di BAK Upanya dipanggas Mahasiswa-mahasiswa Kita tidak bisa lagi kuliah Gara-gara siapa Karena kita semua menjadi Umat-umat yang penakut Jadi hilangkan rasa ketakutan kalian Hilangkan sekali lagi saya ingatkan Kalian semua Hilangkan rasa ketakutan kalian Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin Memerintahkan kepada kita Kepada kaum-kaum yang terusir dari wilayahnya itu Diizinkan untuk melakukan perang Apalagi cuma demonstrasi Allah saja mengizinkan kita untuk perang Kenapa? Karena kalian teruskan dari kalian Kalian sama saja sudah mati Hanya manusia-manusia yang Bayat-bayat hidup Yang tidak berguna Bagi nusa dan bangsa Kalian akan menjadi sampah-sampah peradaban Karena kalian tidak bisa berusaha di atas tangan Sebentar Talu gini Mungkin orang-orang lagi on fire Mungkin orang-orang lagi potong-potong Ini demokrasi Kalau demokrasi Janganlah orang-orang bicara Tidak ada sampai sore kita Sampai malam Kita biasa aksi kau Tidak kau mahasiswa Masa begini burung apa-apa Dipotong-potong Belum jadi pejabat kau Sudah diskriminasi Betul tidak? Jadi saudara-saudara aku sekalian Yang dirahmati Allah Kalau bukan kita siapa lagi Yang bisa menjaga negara ini adalah Rakyat Indonesia itu sendiri Saudara-saudara Jangan pernah berharap kepada pejabat-pejabat ini Apalagi Jokowi Hanya kerjanya umur-umur janji Wajahnya deso Kebijakannya benar-benar Dihadap kepada orang-orang di desa Dikasih sertifikat Ditarik lagi Hanya sekedar simulasi Sekedar seremonial Dikasih sertifikat Di syuting pakai televisi Sudah itu besoknya sertifikat Jadi ditarik lagi Itu adalah cek-cek kosong Dan lucunya rakyat diam saja Ini memalukan Sekaligus memilukan Saudara-saudara Masa kalian mau ditipu mentah-mentah begitu Kalian terima Diam saja Ciceng way Udah Orang-orang ini begini Tidak mau melawan Bungkusnya dengan kain kapan Buangkan laut sana Biar dimakan lele Tidak ada lagi untuk apa kalian hidup di dunia ini Kalau kalian hanya menikmati penindasan Menjadi penindin nasib sejati Untuk apa kalian hidup? Padahal sebaik-baik manusia itu adalah berguna bagi manusia yang lain Berguna bagi banyak manusia Kalau mau kita tidak berguna Mati saja Tidak usah hidup Bikin berat-berat APBN Bikin setengah mati keluarga Utang Tidak ada yang ditukar pinjol segala rupa Mati saja Ya kan Jadi Kembali lagi kepada kita Rakyat Indonesia Tahu dirilah kalian Kalian kita ini Rakyat Indonesia sudah dijamin sebagai undang-undang Oh kita lah pemilik kodolatan negara kesatua Republik Indonesia ini Posisi kita ada di atas Presiden mah di bawah LPR mah di bawah Jangan dibulang balik Kodolatan adalah di tangan rakyat Karena kita berdolat Kita berhak mengatur mereka-mereka yang kita angkat Kita tunjuk Kita kontrak dia Lima tahun untuk memimpin kita Kalau tidak mencukurunkan Boleh jangan gusur Jangan tanah kalian digusur Kalian tidak berani menggusur regime yang berkuasa hari ini Kalau kita dibilang tukang demo Bilang begini Biarin saya tukang demo Asal jangan seperti kalian Tukang gusur tanah-tanah rakyat Bilang begitu Kami memang tukang demo Tapi kami bukan tukang piting Leher-leher rakyat Kasih tahu begitu Jangan setuju gak Tidak diam lagi setelah ini Siap melawan Karena kalau kalian tidak melawan Dipastikan Kalian akan seumur hidup Menjadi orang-orang tertindas Orang-orang yang dilupakan sejarah Dan menjadi sampah-sampah sejarah Republik ini Orang-orang tidak berguna Sebelum masih daripada dia panjang umur Lebih banggu Terlalu bungkus di karung Tenggelamkan di Suge Cilewung Akhirnya udah gak ada Itu Dan kepada teman-teman mahasiswa Jangan terlalu banyak berdiskusi Berdiskusi penting Tapi jangan terlalu lama berdiskusi Karena kalau kalian terlalu lama berdiskusi Malah tidak ada solusi bagi rakyat Teori ini sudah jelas Teori pembebasan itu jelas Bukunya sudah jelas Kalau membaca apa saja sudah ada semua Tinggal diimplementasikan Ini persoalan sekarang ini adalah implementasi Jadi harus sesuai pernyataan dengan kenyataan Jangan kalian tidak-tidak demo Diajak demo kalian gak ada di lapangan Pasir itu pemimpin pembebasan Agen of Change Memimpin gerakan perubahan sosial di Republik ini Bukan sekedar macam kampus Tapi kalian jadilah macam-macam kalian dihadapan penguasa-penguasa zolem Seperti Resim Jokowi hari ini Buruh, petani, Malaysia bersama kalian Ayo kita satukan kekuatan kita Kita wujudkan kondolatan adalah di tangan rakyat Hidup mahasiswa Hidup buruh Hidup petani Hidup rakyat Indonesia yang melawan Yang tidak melawan mati saja Bercuma Bercuma Kalau konsep-konsep teori itu Bang Faisal Sudah banyak tuh konsepnya tuh Tinggal kita Bagaimana Mengsekusi konsep-konsep itu menjadi kenyataan Sebuah realita yang dirasakan oleh rakyat Indonesia Bukan hanya sekedar janji-janji Jokowi Yang tidak mendapati janjinya Sudah banyak kebohongan Jokowi Sudah banyak Jadi orang hari ini rakyat Indonesia sudah mua Jangan lagi kita ikut-ikutan mendukung Membenarkan Oh Jokowi ini dukung oleh 80% Rakyat Indonesia itu omong kosong Kalau didukung 80% Tidak mungkin ada Kongres Aliasi Geratan Reformasi Agraria ini Jadi Sekali lagi Dalam kesempatan ini Saya ucapkan Selamat berjuang Kawan-kawan agra Saya tidak ingin mengucapkan selamat-selamatlah yang lain Saya tidak ingin berbahasa basi Saya tidak ingin sekedar Hanya sekedar kata-kata saja Karena jargon-jargon kata-kata kalian itu Sudah dibuat banyak di media sosial Saya sudah capek baca Yang ingin saya saksikan adalah bagaimana Langkah-langkah konkret Langkah-langkah nyata Yang kalian lakukan Realisasikan hasil Kongres itu Jangan hanya sekedar-hanya ketetapan-ketetapan Kongres Tanpa realisasi Itu yang pahlawasi buat kawan-kawan agra Ini kita ini organisasi ormas Serikat pekerja, partai politik Kebanyakan Kongres Kong-kong-kong-kota beres-beres Ketetapan iya, ketetapan itu Ketetapan iya, kan itu Ketetapan ruku kabel Tidak ada semua realisasinya yang terjadi Hari ini tahan arah yang tetap dirampas Buru-buru banyak terdibaga Omnibus lo tetap berlaku Ini kan semua, maka dari itu Dalam kesempatan ini Mari kita sama-sama semua Berjuang bersama-sama Hancurkan itu bajingan-bajingan Tolol Perampas-perampas tanah rakyat Perampas-perampas hak-hak rakyat Yang harusnya mereka berkhidmat kepada rakyat Indonesia Harusnya mereka mewujudkan cita-cita konstitusi Negara Keseluruh Republik Indonesia Ternyata hari ini Mereka hanya tidak lebih daripada Pengkhianat-pengkhianat rakyat Nah untuk itu sekali lagi Saya ucapkan Selamat berjuang buat kawan-kawan agra Semoga apa yang kita perjuangkan Apa kita pikirkan disini Semuanya dibudahkan dan dimenangkan oleh Allah SWT Amin Itu saja penyampaian dari saya Lebih kurangnya mohon maaf Termasuk saya mohon maaf sama Bapak MC Ya kan Ini pelajaran biar Anda demokratis Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup rakyat Indonesia yang menawar Yang tidak melawan Mati saja Mati saja Terima kasih banyak Kepada Selamat menikmati Terima kasih